Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel shortcut gudangnya tutorial terbaru Oke teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana cara melihat hasil tes rapit ataupun hasil tes PCR di aplikasi peduli berlindungi yang terbaru Oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini serta share dan comment apabila ada yang ditanyakan Oke teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya baik teman-teman untuk tutorialnya langsung aja kita mulai yang pertama teman-teman harus mempunyai aplikasi peduli lindungi ya di yang belum punya silahkan bisa download di Playstore dan Appstore Oke setelah itu teman-teman juga harus daftar dulu ya daftar kemudian login ke aplikasi peduli lindungi jadi setelah itu teman-teman bisa melakukan tes tes rapit ataupun tes PCR di rumah sakit atau klinik-klinik yang tersedia yang menyediakan dia hasilnya yang terhubung ke aplikasi peduli lindungi sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan di aplikasi peduli lindungi jadi untuk melihat langsung aja kita masuk ke aplikasinya seperti ini nah karena disini kan banyak sekali itu kan menunya teman-teman pilih aja yo 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 nah untuk hasilnya seperti ini ya ini saya kemarin tes tanggal 23 Mei jadi hasilnya akan keluar pada tanggal 24 Mei nah untuk menu ini menu hasil tes COVID-19 ini dia menampilkan hasil tes COVID-19 itu selama 10 hari terakhir jadi misalkan apabila tesnya sudah lewat dari 10 hari maka disini akan kosong tidak ada hasilnya jadi disini ada keterangan negatif kemudian misalkan positif keterangannya akan positif biasanya berwarna merah kalau ini negatif dia berwarna hijau kemudian di bawahnya ada keterangan dia tes yang apa kalau ini kan swap PCR pabila nanti tesnya rapid antigen tulisannya akan rapid gitu ya antigen kemudian yang paling bawah dia yaitu tempatnya dimana dia melakukan tes kalau ini saya di laboratorium rumah sakit Bayangkara Banjarmasin Oke teman-teman seperti itu ya cara melihat hasil tes COVID-19 di aplikasi peduli dilindungi yang terbaru semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh